Kita ini ibaratnya seperti pegawai di sebuah perusahaan namanya rumah tangga. Pemiliknya adalah Allah. Kapan saya menjalankan tugas dengan baik, saya akan dapat balasan dari Allah. Kapan kamu jalankan tugas dengan baik, maka juga akan dapat balasan dari Allah. Dan kita sama-sama mengejar yang terbaik dari balasan Allah itu. Bagaimana kita jalankan tanggung jawab dengan tulus, dengan ikhlas, maka Allah akan berkahir rumah tangga itu. Bisa dibayangkan bagaimana bahagianya rumah tangga kalau suami istri saling berusaha memenuhi kebutuhan satu sama yang lain. Bagaimana luar biasa bahagianya, bagaimana munculnya cinta yang alami dari hati karena perbuatan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada ibu besar Muhammad sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Meneruskan teman-teman sekarang seperti biasa di hari Kamis siang hari pukul 13.00 sampai 14.00 kurang lebih membedah buku yang ditulis oleh Dr. Najla As-Sayyid Nail. Judul Arabnya, kuni zaujatan najah, kuni zaujatan najah, artinya jadilah istri yang sukses. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia menuju rumah tangga yang bahagia. Karena buku ini memang khusus ditulis oleh penulis untuk para muslimah. Karena dia adalah seorang muslimah, dia ingin berbagi teori-teori agama yang dia fahami, kaedah-kaedah agama dan juga pengalaman-pengalaman pribadinya. Dan kita sudah jelaskan bagaimana mukaddimah. Sebab beliau menulis buku, kemudian harapan-harapannya, tujuan-tujuannya, sudah panjang lebar kita jelaskan satu pertemuan. Kita juga sudah menjelaskan arti kebahagiaan. Yang ini merupakan batasan pemahaman dulu. Jadi di sini beliau titip beratkan, tidak ada kebahagiaan kecuali pada ketaatan kepada Allah. Itu puncak kebahagiaan. Kalau Anda mau bahagia, mau tentram, dalam keadaan nikmat Anda, Anda selalu berterima kasih, bersyukur, menilai, dan membesarkan nilai daripada nikmat itu. Serta juga pada saat cobaan datang, Anda bisa bersabar dan mudah melaluinya. Dengan lapang dana, itu tidak ada kecuali beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini puncak kebahagiaan seseorang. Di saat, di semua keadaan, dalam lini kehidupan dia, dia bisa tetap melaluinya dengan tenang. Kalau nikmat bersyukur, kalau cobaan dia bersabar. Nah ini puncak kebahagiaan dan sudah digarisbawahi oleh beliau. Dan kita sudah jelaskan bagi teman-teman yang pegang bukunya di halaman 13, tentang pendekanan masalah itu. Jadi kebahagiaan yang sebenarnya itu pada saat Anda selalu yakin Allah ada sebagai Tuhan. Anda yakin dia sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan selain dia yang berhak disembah. Kemudian Anda selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, maka itu puncak kebahagiaan. Kemudian juga sudah kita bahas satu pertemuan juga tentang masalah kebahagiaan dimulai sebelum menikah. Ini yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ya. Bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan yang dapat diraih sebelum menikah. Tentu ini hanya hubungannya dengan masalah pernikahan ya. Boleh tulis poin-poinnya yang pertama, tujuanmu dari menikah. Pastikan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena desakan orang tua, bukan hanya sekedar suka, bukan hanya karena faktor umur, ekonomi, politik, dan segala macam. Tapi memang karena Anda tahu ini adalah perintah agama. Itu dulu tujuannya, melaksanakan pernikahan karena perintah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Nikah adalah sunnahku dan siapa yang menolak sunnahku maka bukan dari golonganku. Kemudian yang kedua, memilih partner hidup. Sengaja beliau menekankan kalimat atau kata partner, karena memang banyak orang tidak memahami ini. Jadi suami istri adalah partner hidup. Bagaimana kita mencari teman atau tetangga bantal kita, teman kita melampiaskan sesuatu yang sangat besar, yaitu syahwat. yang bisa mengganggu kalau tidak terlampiaskan pada tempat yang benar. Orang akan lari kepada hal-hal yang haram misalnya, ya. Terjadi kemaksiatan. Maka, kita harus tahu yang kita cariin adalah partner hidup. Dimana nanti dia akan selalu bersama-sama kita dalam keseharian kita. Dalam suka dan duka. Jadi jangan hanya sekedar tertarik secara fisik saja. Paras wajah saja. Tapi orang ini layak gak jadi suami saya. Orang ini layak gak jadi istri saya. Harus punya pertimbangan yang matang sekali dalam masalah itu. Dan sudah kita jelaskan, ya. Tolok ukur untuk mencari pasangan ini, partner hidup adalah hadith Nabi S.A.W. Untuk para wanita, karena ini buku bicara tentang wanita, S.A.W. di haraman 18, ya. Kalau terdatang kepada kalian yang melamar yang kalian ridohi, dan kalian tahu agama dan juga akhlaknya, maka nikahkan dia. Sementara kalau untuk laki-laki, kalau dia pilih perempuan, hadith Nabi S.A.W. wanita umumnya dinikahi karena empat perkara, lija maliha kena kecantikannya, wali hasabiha kena keturunannya, wali maliha kena hartanya, wali diniha, dan kena agamanya, fadfar bidhati din taribat yadak. Dahulukan yang beragama, maka hidup makan tentram. Nah ini semua kunci kebahagiaan sebelum menikah, dari sebelum menikah. Jangan salah dalam memilih partner hidup. kena sekali saja saudariku muslimah, Anda menikah dengan laki-laki yang salah, dan tetes sperma dia, tertetes di rahim anda, dan anda masa subur, lalu anda hamil, melahirkan, maka si laki-laki tadi, seburuk apapun dia, kalaupun dia buruk, maka akan menjadi status ayah, anak anda selamanya. Di dunia dan di akhirat. Artinya akan membawa nasab dia. Kemudian juga, Anda wahai laki-laki, kalau anda salah milih, tetes sperma anda yang tertuangkan ke rahim wanita yang salah, dan dia hamil, maka sudah cukup membuat si wanita tersebut menjadi status ibu anak anda selamanya. Ini hal yang harus jadi perhatian baik-baik. Kemudian yang ketiga, yang dititip beratkan adalah, kestaraan suami istri. Jadi harus cari orang yang sepadan. Di sini disebutkan, masalah keilmuan dan status sosial. Masuk dalam juga masalah fisik misalnya. Jadi anda harus juga bisa memperhatikan poin-poin ini, karena anda akan terus bersama dengan partner hidup anda itu. Jadi jangan juga anda pintar sekali, anda nikah sama orang yang bodoh sekali. Ini gak nyambung nanti. Atau anda terlalu cantik, anda nikah sama laki-laki yang biasa, atau anda terlalu tampan, menikah sama perempuan yang biasa sekali. Hanya membuat anda tidak bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada kestaraan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, wa'ankihul akfa amin, kemenikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Kemudian juga, yang keempat adalah memberi kemudahan dalam hal mahar. Memberi kemudahan dalam hal mahar. Ini harus diperhatikan baik-baik. Supaya memang tidak ada kesan yang ditangkap oleh calon suami kepada anda wahai para muslimah, oh perempuan ini komersial. Kemudian selanjutnya, yang kelima adalah melihat calon suami. Seperti sabda Nabi SAW, lihatlah calon pasanganmu. Karena itu lebih melanggengkan diantara suami istri nanti. Biasanya tolong aku kan adalah wajah. Anda sudah cukup dengan wajahnya, postur tubuhnya. Itu juga bagian daripada hal yang harus diperhatikan untuk membangun tangga-tangga kebahagiaan setelah menikah. Kemudian yang keenam, jangan lupa istikharah. Jangan lupa istikharah. Ini saran beliau. Yang keenam, agar bisa bahagia dari sebelum menikah. Selalu minta petunjuk kepada Allah SWT. Salat dua rakat, baca dua istikharah setelah salam untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Biarkan Allah sang pencipta yang memilikan anda pasangan tersebut. Kalau baik, Allah mudahkan. Kalau buruk, maka Allah akan gantikan dengan yang lain. Kemudian yang ketujuh, manfaatkanlah masa-masa peminanganmu. Maksudnya di saat inilah, segera, karena sudah ada, Anda dipinang misalnya, sudah dilamar ya. Anda di sini bisa mulai banyak bertanya tentang visi-misi kehidupan, suka dukanya kehidupan. Ini semua perlu sekali untuk diketahui. karakter-karakter dasar yang dibutuhkan untuk diketahui. Masalah emosional atau tidak. Dermawan atau tidak. Supaya jangan nanti jadi batu pengganjal pada saat sudah menikah. Dan yang terakhir, peringatan beliau. Tentu di sini sampai tujuh poin saja. Tapi di sini ada peringatan beliau terakhir. Hati-hatilah dan hati-hatilah. Ini selalu boleh tutup dengan poin itu. Beliau mengatakan, pinangan, lamaran itu, hanyalah sekedar janji untuk menikah. Pinangan tidaklah menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Artinya tidak boleh Anda keluar berdoa kalau bahasi baru khidbah atau baru pinangan. Menganggap, oh ini kan juga calon suaminya, calon istrinya, tidak boleh. Komunikasi pun sebatas hal yang diperlukan. Tidak interaksi secara langsung misalnya. Dalam arti karakteris ini, saling ketemu jalan sama-sama itu tidak. Dan beliau mengatakan, karena itu, orang yang sedang dalam masa peminangan tidak boleh berdoaan atau berbaur, kecuali dalam batas-batas keperluan saja. Kayak misalnya ada walinya si wanita, mahramnya Anda datang ke rumah, Anda tanyakan di depan keluarganya, apa yang Anda ingin tanya, dan mereka semua tahu apa yang Anda harapkan sebagai suami, apa yang Anda harapkan sebagai istri, bisa dibahasakan, tapi depan, wali atau mahram daripada si wanita tadi. Baik, kita akan masuk bahasan kita pada kesempatan ini teman-teman sekalian. Itu adalah review apa yang kita bahas kemarin. Poin yang kedua, tentang langkah-langkah setelah menikah. Bagaimana meraih kebahagiaan setelah menikah. Kata beliau, penoman dasar membangun rumah tangga bahagia. Dasar-dasar terpenting dalam membangun kebahagiaan antara suami istri dan merebut hati suami. Ini akan dibahas. Ada empat poin supaya bisa bahagia setelah menikah. Yang pertama, beliau menjelaskan atau mengatakan kejelasan pengertian kawamah atau kawamah. Kepemimpinan. Kemudian yang kedua, kejelasan pengertian taat dan bersegerah kepada ketaatan. Yang ketiga, pengertian niat. Dan yang keempat, ketaatan bersama. Kita akan mulai dengan poin pertama, makna kawamah atau kepemimpinan. Makna kawamah, kata beliau, sebagaimana yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala, ialah kawamah taklif. Dalam kurung kepemimpinan dalam mengemban beban. Laki-laki adalah penanggung jawab pertama dalam tanda kutip yayasan rumah tangga itu. Atau perusahaan rumah tangga. Ia adalah nahkoda bahtera rumah tangga atau pemimpin. Tanda kutip yayasan rumah tangga itu. Karena itu, undaklah masing-masing memahami perannya. Istri memahami perannya dan suami memahami perannya. Maksudnya, suami menjadi pemimpin yang tentu kita tahu. Contoh, misalnya presiden. Maka dia penentu keputusan finalnya nanti. Dia dihormati. Dia dimuliakan. Karena dia sudah dipilih sebagai pemimpin. Sebagaimana Anda sudah pilih suami Anda sebagai pemimpin Anda. Sebagai imam Anda. Maka, fahami ini. Berarti dia penentu keputusan. Jangan dibalik kasus. Setelah berumah tangga, Anda yang mengatur semuanya sebagai istri. Ini jadi kacau semuanya. Jadi, laki-laki akan kehilangan kawamaknya. Dan ini tidak dibolehkan. Allah subhanahu ala sudah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahimna syaitan wa'ir al-rijalu kawamuna ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. Jadi, ini harus difahami. Bagaimana Anda kawam. Nah, pemimpin ini selain dia memang penentu keputusan finalnya, mau kemana, mau keluar kemana, mau, apa namanya, boleh atau tidaknya, peraturan-peraturan di rumah. Dia memang yang menentukan. Selama tidak melanggar agama, si istri wajib mematuhi. Sisi lain, tentu dia harus berlaku baik, adil, ya. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil-ma'ruf, dan gaulia para istri dengan cara yang patut, ya. Walaupun dia pemimpin, dia bertutup kata yang santun, dia memandu dengan cara yang baik, penuh kasih sayang. Nah, itu suami. Sisi yang lain, si istri harus faham tentang kawamah ini. Artinya, dia memposisikan suaminya sebagai penentu final keputusan. Ya. Apakah suami itu lebih sedikit ekonominya, ya. Lebih muda umurnya, lebih-lebih segala macam, ya. Dari si istri, tetap saja, dia memposisikan suaminya sebagai kawam. Baru bisa rumah tangga itu stabil. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pada laki-laki, setiap laki-laki itu potensi. Kepemimpinan itu ada. Kalau pernah teman-teman ikutin ceramah kami beda buku tentang beginilah mendidik anak dalam Islam, saya pernah memberikan contoh, anak laki-laki itu sudah punya jiwa kepemimpinan dari dia masih kecil. Dan, pemimpinan ini tidak suka dicoreng, ya. Dihardik, disalahkan, itu umumnya. Karena dia merasa dia punya kedudukan. Contoh misalnya anak laki-laki, kalau Anda hidupkan makanan, lalu kemudian Anda sedikit menyentak piring itu di depannya. Ini bukan untuk kita melakukannya karena ingin menghina anak kita. Bukan. Maksudnya ini contoh praktek saja. Kalau saat ini kita sampai memberikan seperti itu dan dia merasa tercoreng ke laki-lakiannya, maka yang terjadi anak laki-laki itu tidak akan makan. Dia nolak. Mungkin dia akan bongkar-bongkar masih itu. Tapi kalau anak perempuan berbeda. Memang dia sudah fitrohnya mau dipimpin. Mungkin dengan sedikit Anda sentak makanan itu, dia makan saja. Gitu kan. Nah ini contoh. Jadi ada sifat kepemimpinan. Selalu laki-laki itu anak laki-laki, kalau Anda punya anak laki-laki di rumah, biasanya kalau ayahnya pergi, maka dia menggantikan posisinya. Dia duduk di tempat duduknya, dia pakai gelasnya, gitu kan. Dia coba, pokoknya ayahnya idolahnya. Walaupun ayahnya itu sebenarnya buruk di luar. Tapi dia jadikan patokan. Karena laki-laki itu figur pemimpin. Nah ini yang dimaksudkan. Jadi harus difahami baik-baik ini. Sehingga istri selalu membantu suaminya dalam menjalankan roda kehidupan. Bukan selalu dia mengambil keputusan semuanya. Tidak. Suami yang diberikan kesempatan. Ada saran Anda berikan saran kepada dia. Berikan masukan. Ajak diskusi. Iya. Tapi jangan sampai hilang fungsi suami ini sama sekali. Karena ini nanti akan berlanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan, laki-laki bertanggung jawab menyukseskan yayasan rumah tangga yang diumpamakan seperti perusahaan. Di mana keduanya mengembangkan semua potensi kehidupannya dan berharap bisa meraih penghasilan yang tertinggi. apa yang disebut penghasilan hanyalah bersifat maknawi. Bukan berarti ada income materi dunia ya. Manakala suatu generasi anak-anak yang sore tumbuh dari dekapan ayah dan ibu yang bahagia karena Allah lagi taat yaitu keluarga bahagia yang turut serta dalam membangun masyarakat dan selanjutnya berhasil meraih surga. Jadi maksudnya beliau ingin mengatakan disini laki-laki bertanggung jawab sekali menyukseskan perusahaan ini. Tanda kutip perusahaan rumah tangga atau tadi bahasa beliau ayasan rumah tangga ini. Ini juga saya pernah bahasakan ke istri saya. Kita ini ibaratnya seperti pegawai di sebuah perusahaan namanya rumah tangga. Pemiliknya adalah Allah. Kapan saya menjalankan tugas dengan baik saya akan dapat balasan dari Allah. Kapan kamu menjalankan tugas dengan baik maka juga akan dapat balasan dari Allah. Dan kita sama-sama mengejar yang terbaik dari balasan Allah itu. Bagaimana kita jalankan tanggung jawab dengan tulus dengan ikhlas maka Allah akan berkahir rumah tangga itu. Bisa dibayangkan bagaimana bahagianya rumah tangga kalau suami istri saling berusaha memenuhi kebutuhan satu sama yang lain. Bagaimana luar biasa bahagianya bagaimana munculnya cinta yang alami dari hati karena perbuatan seperti ini. Jadi disini bukan yang dimaksudkan oleh beliau masing-masing harusnya di perusahaan untuk mencari keuntungan tertinggi. Bukan keuntungan material. Ini secara maknawi beliau mengatakan. Maksudnya raih yang terbaik yang Allah janjikan untuk para suami dan istri. Kata beliau di saat itulah masing-masing telah menunaikan kewajibannya. Menunaikan aman yang diembangkan Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Hal ini tidak akan terwujud kecuali sebagaimana yang telah dikemukakan tadi. Maksudnya masing-masing meraih yang terbaik yang Allah janjikan. Tentu caranya bagaimana menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Disini beliau memberikan subjudul di poin pertama masalah kawama ini atau kepemimpinan. Masing-masing memahami perannya. Pemimpin adalah pemimpin dan bawahan adalah bawahan. Nabi SAW bersabda jika kalian bertiga maka angkatlah salah seorang diantara kalian sebagai pemimpin kalian. Maksudnya kalau lagi safar ya. Jadi dalam keluarga harus ada yang memimpin dan yang dipimpin. Peribahasa menyebutkan bahtera dengan dua nakoda akan tenggelam. Jadi tidak bisa suami pemimpin istri juga pemimpin. Tidak mungkin. Maksudnya dua-duanya penentu keputusan mutlak di rumah. Tidak, bukan begitu. Makanya seringkali terjadi pertikian karena kasus ini. Terutama yang terjadi kalau setiap wanita istri merasa dirinya oh tidak bisa kalau tidak mau ikuti kemohon saya sudah saya pergi saja. Kita cerai saja. Ini egoisme. Tidak boleh. Sebagai seorang muslimah tidak boleh seperti itu. Dia harus tahu Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya untuk dipimpin oleh suaminya. Suaminya kawam dan dia patuh terhadap apa yang dititahkan oleh suaminya. Kalau ada sesuatu yang berat dia rasa dia bahasakan baik-baik. Misal dia diajak oleh suaminya untuk siraturah keluarga suaminya lalu kemudian dia terbebani karena misalnya dia tidak cocok sama keluarga suaminya misalnya iparnya ipar dia saudara atau saudari suaminya. Karena setiap datang mungkin diprotes lah kemudian selalu hal-hal negatif menjatuhkan mungkin dia bisa bahasakan mohon maaf ini kakak kamu ini setiap kali saya datang yang ada adalah menjatuhkan saya. Kalau ada kekurangan saya siap perbaiki kok saya siap sempurnakan tapi saya dibantu bukan saya dijatuhkan. Bisa gak kita alihkan misalnya siraturahim ke keluarga yang lain atau kalau misalnya pun kita kesana coba kasih ya apa namanya pertolongan pertolongan tanda kutip disini atau pembelaan kalau memang terjadi hal-hal yang menyudutkan gitu dan kita juga tidak usah terlalu lama waktu disana nah itu kan bisa kita negosiasi tapi kalau sampai pun suami mengatakan yaudah tetap jalan sama saya Anda wajib patuh tidak pun Anda tidak saya gak usah ikut saya di rumah aja dengan buka cemburut lalu Anda biarkan suami pergi sendiri gak boleh kecuali suami mengajak kepada kemaksiatan nah itu baru masuk dalam sabda Nabi SAW la ta'ata illa fi ma'ruf gak ada ketaatan kecuali pada hal yang ma'ruf yang dibolehkan ya dalam agama dalam hadith yang lain la ta'ata limakhlukin fi ma'siyati khalik tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbawa maksiat kepada sang pencipta nah itu baru tapi selama itu tidak ada kemaksiatan dan tidak boleh nolak berapa banyak istri yang durhaka disini bahkan dia melarang ya suaminya untuk bakti sama orang tuanya bagaimana bisa pilih saya atau ibumu ya pasti dia akan pilih ibunya tidak mungkin Anda bisa hilang status Anda sebagai istri kalau bercerai tapi Ibu tidak bisa dihapus statusnya dan kalau Anda menjadi wanita seperti ini pastikan nanti Anda biarkan suami Anda durhaka sama orang tuanya kalau dia tahu ini si suami cinta benar sama istrinya sampai akhirnya tidak mau tidak terahim sama ibunya karena istrinya tidak suka misalnya tidak mau lagi membantu kebutuhan ibunya karena istrinya protes misalnya tidak ada hubungannya sama sekali Anda harus kawam wahai para laki-laki Anda penentu keputusan di situ berikan hak masing-masing Anda harus lihat perintah sang pencipta Allah bukan titah dan perintah istri Anda ini penting Anda pun wahai muslim harus faham masalahnya tidak boleh Anda sembarangan main perintah-perintah suami tidak akan ada kebahagiaan dalam rumah tangga ini penting untuk dibahas bawahi dan kalau Anda dipastikan membuat suami Anda jadi durhaka sama ibunya atau orang tuanya maka Allah pun akan berikan Anda anak yang durhaka pada Anda itu sudah konsep dasar al-jaza min jinsil amal balasan akan datang dengan kadar perbuatan seseorang hari ini Anda gibah besok digibah hari ini Anda fitnah besok Anda di fitnah hari ini Anda mukul besok Anda dipukul sunnatullah itu sistem yang Allah sudah buat jadi gak bisa Anda senyum sama orang ini Anda akan disenyum dengan orang Anda silatul rahim Anda juga akan ada yang silatul rahim kepada Anda Anda bantu Anda juga akan dibantu seperti itu Allah SWT mengatakan hal jazaul ihsan tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga jadi harus difahami masalahnya justru ingatkan suami misalnya Anda bilang ini sudah lama ini kita gak silatul rahim sama ibu sama mama sama umi ayo kita kesana anda raih pahalanya dan dia pasti juga bahagia karena dia diajak untuk ketemu ibunya tapi kan mertua saya cerewa itu itu resiko gak apa-apa sabar aja harus sabar gak bisa Anda dikasama anaknya dan tidak mungkin dihapus status ibu itu kalau tidak ada cobaan dari mana Anda bisa raih pahala sabar gak mungkin kan harus ada cobaan dulu orang-orang bisa dapat pahala sabar dan dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam salah satu ayat audzubillahimina syaitan rajim innama yuffas sabirun ajram begirizab orang-orang sabar akan diberikan balasan tanpa ada batasan pahalanya sangat besar kata Umar sabar itu ibarat kepala bayangkan kalau kepala tidak ada maka tidak ada fungsinya badan walaupun segekar apapun sebagus apapun poster tubuh itu hilang karena tidak ada kepalanya maka harus difahami ini poin yang harus difahami begitu juga Anda sebagai suami walaupun Anda pemimpin di poin yang juga perlu di garis bawah jangan juga Anda putus instik Anda dari silaturahim keluarganya orang tuanya dia juga punya orang tua dia juga punya kerabat dia punya saudara dan yang tidak mungkin dihapus statusnya Anda tidak suka dengan ipar Anda tidak bisa itu kan saudara saudari kalau dia tidak baik sifatnya Anda bisa batasi hubungan dan kalau Anda lihat sampai pada puncak memang ada mutorat besar misal ipar Anda sampai selalu menjadi pemicu setiap ketemu sama istri Anda atau suami Anda selalu dia pemicu agar Anda bercerai dan terpengaruh pasangan kita itu lain itu ada mutorat yang besar itu boleh kita putus tapi putus ini dan berkata putus sampai dia bukan diputus selamanya sampai dia meninggalkan kemaksiatannya itu karena itu maksiat kepada Allah kata Nabi S.A.W.T sampai memisahkan seseorang dengan yang dicintai maka Allah juga memisahkan dia dari orang yang dicintai pada hari kiamat tidak boleh kita merusak hubungan suami istri tapi kalau hanya sekedar misalnya orangnya cerewet orangnya ada tuntutan-tuntutan minta kalau datang bawain makanan ini ya itu biasa tidak apa-apa kasih saja Anda mulia kok kata Nabi S.A.W.T kata Nabi S.A.W.T kata Nabi S.A.W.T tangan yang memberi di atas lebih baik daripada tangan yang menerima atau di bawah jadi Anda juga jangan sebagai suami lalu Anda ya membiarkan juga pasangan tidak berhubungan lagi dengan keluarganya ini jangan juga tapi Anda bisa prioritaskan diri Anda bisa Anda mengatakan pada istri yang mau siraturahim sama ibunya sama ayahnya insya Allah nanti selepas aku ke kantor silahkan kalau mau siraturahim keluarga saya ulangi masing-masing memahami perannya subjudulnya beliau mengatakan pemimpin adalah pemimpin dan bawahan adalah bawahan tetap tidak bisa berubah Allah tidak jadikan seluruh yang pemimpin istri adalah yang dipimpin Nabi S.A.W.T bersabar jika kalian bertiga maka angkatlah salah surah dan terhadap kalian sebagai pemimpin kalian jadi dalam keluarga harus ada yang memimpin dan yang dipimpin peribahasa menyebutkan Bahtera dengan dua Nahkoda akan tenggelam jadi kalau dua pemimpin yang sama-sama punya keputusan maka akan kacau makanya dia temukan tidak ada Tuhan kecuali Allah Allah mengatakan kalau ada Tuhan selain Allah maka akan kacau semua ini dan setiap Tuhan akan pergi membawa apapun yang diciptakan masing-masing dan bisa bisa perang satu sama yang lain makanya Tuhan tidak ada kecuali satu pemimpin negara kerajaan satu tidak mungkin dua raja dalam satu pasti kacau ribut nah begitu juga dalam rumah tangga kata beliau sebagaimana peribahasa menyebutkan Bahtera dengan dua nakoda akan tenggelam demikian pula rumah tangga ia seperti Bahtera bila penumpangnya ingin selamat maka Bahtera tersebut harus memiliki satu nakoda yaitu suami ini subjudul masing-masing memahami perannya dan ini yang tulis ini wanita dokter Najilan ini seorang wanita dia berbagi pada anda wahai muslim kemudian subjudul yang lain jangan lupa memahami makna kawama atau kepemimpinan kata beliau masih di poin pertama yang masih makna kawama ini pada subjudulnya hal ini tidak berarti kata beliau bahwa perempuan tidak memiliki peran disurut sebaliknya perempuan memiliki peran yang lebih besar perempuanlah yang mendukung keputusan laki-laki menguatkan bahunya dan menuntun tangannya ke daratan aman jadi dia seperti menteri wakil ya yang dia selalu memberikan support terhadap perbuatan-perbuatan baik dia mengingatkan kalau sudah mau keluar dari jalur kebenaran menuju kepada jalur yang salah gitu perempuanlah yang berdiri di samping laki-laki dalam situasi-situasi sulit dia lagi dia lagi sumpek dia lagi ada masalah anda disitu hadir untuk bisa memecahkan bersama dengan suami terutama kalau diminta saran tapi ingat jangan menggurui jangan menghardik apalagi membodoh-bodohi gitu kan banyak istri gitu terjadi suaminya terlihat utang itu kan karena nafkah saya kurang loh justru bukan memecahkan permasalahan makin melahirkan permasalahan gitu kan itu tidak boleh harus hadir bersama dia pernah nabi s.a.w. pada saat terjadi kesepakatan hudebiya gitu kan keluar bersama 1400 orang sahabat dari kota madina untuk umrah tapi qadarullah masya'far Allah takdirkan dan Allah lakukan apa yang Allah inginkan mereka tertahan di hudebiya dan Quraysh pun menahan mereka tidak boleh masuk ke Mekah sampai ada akad waktu itu kesepakatan damai tahun depan baru bisa masuk tapi nabi s.a.w. sudah pakai baju ihram sahabat semua sudah pakai baju ihram dan hudebiya mereka berada pas di ujung perbatasan wilayah haram beberapa satu langkah lagi ke depan masuk wilayah haram unta nabi s.a.w. duduk di dekat garis perbatasan itu para sahabat sempat mendorongnya unta tersebut tidak mau berdiri kata nabi s.a.w. sungguh yang telah menahan unta ini adalah yang telah menahan gajahnya Abrah menghancurkan Ka'bah maksudnya Allah s.w.t lalu kemudian mereka duduk dari sana sampai kesepakatan ditulis lalu nabi s.a.w. bilang kepada para sahabat sudah kita pulang ke Madinah sekarang tahalulah dia cukur rambut saja kita cukur rambut saja nah pada saat mau cukur rambut rupanya tidak ada atau sedikit sahabat yang bergerak karena sahabat ini sempat marah dengan orang-orang Quraish apa haknya mereka menahan kita umrah kita datang bukan untuk berperang gitu mereka masih berharap ya Rasulullah perang saja kita lawan seribu empat ratus orang ini juga bawa pedang mereka maka nabi s.a.w. sempat sedih dan masuk ke dalam kemah waktu itu ada istri beliau Ummu Salama radiyaullah anha Ummu Salama radiyaullah anha maka Ummu Salama ini bertanya ya Rasulullah ada apa karena nabi lihat wajahnya sedih kata nabi s.a.w. aku takut azab Allah turun pada mereka aku telah memerintahkan mereka untuk tahallul mencukur rambut karena kita harus pulang ke Madinah tidak mungkin masuk ke Mekah tahun ini tapi mereka belum melaksanakannya mereka masih berharap ada wahyu lagi turun untuk ya mengizinkan perang maka Ummu Salama mengucapkan kata-kata yang santun karena nabi sudah mengajak dia berbicara dan diskusi beliau mengatakannya Rasulullah tidakkah anda mulai dengan diri anda dulu satu karimat saja begitu lalu kata nabi s.a.w. pendapat yang benar lalu beliau keluar dari kemahnya kemudian beliau memanggil tukang cukupnya lalu mencukur rambut beliau waktu sahabat nabi s.a.w. sudah cukur rambutnya semua pun ikut cukur dan mereka pulang ke kota Madinah jadi kata beliau disini ya perempuanlah yang berdiri di samping laki-laki dalam situasi-situasi sulit ia yang mendidik anak-anaknya dan yang mengurus urusannya urusan anak-anak bahkan yang lebih daripada itu sekalipun kalau diminta maka perempuan adalah ketenangan dan ketentramannya ia juga pakaiannya ia tempat bermusyawarah yang senantiasa membantunya dan melaksanakan arahan-arahannya sehingga kebaikan pun merata pada semua kalau diajak diskusi ya ngobrol waktu nabi s.a.w. pulang dari Gua Hira menerima wahyu pertama ikhra' Bismillahirrahmanirrahim beliau kemetaran karena melihat Jibril dalam postur aslinya sebagai malaikat kata nabi s.a.w. dalam hadis Bukhari aku melihat Jibril dengan postur aslinya dimanapun mataku memandang langit ke timur ke barat ke utara ke selatan penuh dengan badan Jibril dan Allah mengarungi Jibril enam ratus ekor sayap yang kalau enam ratus ekor sayap ini satu saja sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini maka nabi s.a.w. pulang gemutaran sampai beliau tiba di rumah setelah menjelang subuh kemudian Khadijah buka rumah pintu rumah melihat suaminya dalam kondisi menggigil ketakutan adabnya luar biasa tidak seperti seorang wanita suaminya pulang tengah malam luar dari mana ada wanita lain tuduhan segala macam ini dia diam aja dia tunggu suaminya bilang apa maka nabi s.a.w. ucapkan kalimat zanmiluni zanmiluni selimuti aku selimuti aku maka Khadijah tidak pakai banyak pikir lagi ambil seimut membukus badan nabi s.a.w. kemudian membawa nabi s.a.w. mendampingi sampai diranjang duduk dengan tenang diberikan minum pada saat nabi s.a.w. sudah tenang baru nabi cerita dia tidak tergesa-gesa mau mendengar menerka menembak nebak-nebak tidak setelah nabi s.a.w. sampaikan semuanya dia juga tidak mendustakan karena cerita ini tidak masuk akal ketemu dengan seorang sosok yang memberikan 600 sayap kemudian satu sayap yang dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini bagaimana besarnya itu maka pada saat itu Khadijah mengatakan memberi motivasi suaminya mengatakan apakah engkau mengira hai suamiku engkau akan ditimpas satu yang buruk sesungguhnya kau selalu siriatur rahim membantu orang susah tidak mungkin kau selalu terkenal menjadi orang yang berbuat baik maka kemudian dia mengajak nabi s.a.w. bertemu dengan sepupu dia namanya Warakabin Nofal waktu itu kebetulan pendeta Nasrani yang memang tahu itu masa keluarnya nabi maka waktu diceritakan Warakabin Nofal bahagia mengatakan sungguh telah datang kepadamu namusel akbar maksudnya makhluk yang bersayap yang besar yang telah datang kepada Musa bertindakan itu kau akan diangkat menjadi nabi nantinya kata Warakabin Nofal kalau seandainya aku berharap bisa hidup di masa nanti pada saat kau sudah diperintahkan dititahkan sudah ada titah perintah untuk mengerjakan ketaatan meninggalkan melarangan dan engkau diusir oleh kaummu maka aku berharap pada saat itu aku menjadi sahabatmu dan orang yang berjuang membantumu maka kata nabi s.a.w. apakah mereka akan mengusirku kata Warakabin Nofal tidak ada seseorang pun yang diutus seperti kamu kecuali akan diperangi oleh sebagian kaumnya tapi kita lebih serat bagaimana akhlaknya Khadijah luar biasa tidak tergesa-gesa menjadi negatif suami dia selalu menjadi pakaiannya pelindungnya penentramnya kami kaum laki-laki wahai saudari kemuslimah sudah terbiasa dengan cuaca yang panas di luar sana hujan macet nagi utang bekerja lah bantin tulang ya kami butuh di rumah hal yang berbeda kebersihan wangi dandanan tutur kata yang santun zaman tangan yang ramah biologis yang terpenuhi makanan yang sedap semampu penataan rumah yang rapi itu itu dibutuhkan bukan yang lain ini suami baru pulang langsung sudah taruh tangan di pinggang dari mana kenapa terlambat seperti polisi untuk suaminya akhirnya suaminya gak tentram ada suami yang langsung spontan marah karena kelaki-laki ada juga suami yang diam saja karena dia sudah capek bekerja ngapain mau ribut lagi gitu kan maka yang dia lakukan adalah nanti lain kali dia pulang telat dia berharap suaminya sudah tidur eh istrinya sudah tidur maaf dan ini sejalan dengan makna hadis istri manapun yang suaminya meninggal eh maaf istri manapun yang bila dia meninggal istri manapun yang mana dia meninggal istri manapun yang mana 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 dia meninggal manakala dia meninggal suaminya ridho dipastikan dia masuk ke dalam surga jadi jangan sampai ibu-ibu sekarang mohasa bahasa introspeksi diri sendiri kalau seandainya anda meninggal detik ini disaat anda ikut pengajian ini kira-kira suami anda akan sedia atau akan bahagia kalau suami anda anda bisa tangkap dia akan merasa kehilangan karena selama ini muamala anda yang baik santun ramah selalu jadi pendamping dia selalu setia selalu melayani selalu memenuhi kebutuhannya selalu menjadi sahabat temannya pemberi nasihat-nasihat dan saran-saran positif maka pasti dia akan merasa kehilangan atau memang selama ini anda selalu menyakiti hati suami memprotes semua keputusannya melanggar semua titahnya keluar rumah tanpa izin berteman sama orang yang dilarang berteman kalau anda meninggal suami anda mengatakan Alhamdulillah maka berarti itu anda tidak akan mendapatkan keutamaan hadith tadi makanya harus dilenungi baik-baik jadi bahasa-bahasa ini dalam sekali ini seorang wanita bicara dengan perasaannya dituangkan dalam bentuk buku tapi beliau dokter di bidangnya di bidang ilmu agama maka beliau membahasakan ini maka perempuan adalah ketenangan dan ketentraman suaminya ia juga pakaiannya pakaian untuk apa? menghiasi suami menghiasi penampilan dan melindungi dari cuaca dingin atau panas kemudian ia tempat bermusyawara yang senantiasa membantunya setiap kali suami bermusyawara dia cuba fikir dia berdoa sama Allah yang Allah berikan jawaban yang tepat dari lisan hambamu kemudian dia berikan masukan ke suaminya dan melaksanakan arahan-arahan suami sehingga kebaikan pun merata pada semua orang mengatakan maaf saya capek sekali sambil surat oh iya silahkan sambut dia baik-baik apa yang saya butuh siapkan air hangat jamu madu apa saja siapin pijat badannya biarkan hilang capeknya jamu jamu bilang wah sudah seharian tinggalkan kita saya sama anak-anak malah sekarang tidur kadang-kadang ada suami subhanallah dia betul-betul memang sudah capek sekali di luar sana capek dengan macet saya biasa kadang-kadang kalau pulang takdim sebelum pandemi waktu itu masih sering on offline itu letih memang gerah di jalanan pakai mobil pun capek letihnya itu secara kejiwaannya karena macet padat ini membutuhkan waktu istirahat mungkin setelah dia tidur satu jam dua jam dia terbangun dia sudah segar dia mandi maka dia akan memberikan hak anda tidak mungkin teman-teman anda berbuat baik lalu dibalas dengan keburukan itu kayaknya gak mungkin mustahil baik ini poin pertama yang dibahas oleh beliau tentang ketentraman setelah berumah tangga yaitu memahami makna kawaman kita akan kembali setelah yang satu di poin kedua ketaatan dan bersegera dalam ketaatan baik teman-teman sekarang kita masuk ke poin yang kedua poin yang kedua dari bahagia bagaimana cara bahagia setelah menikah setelah pertama memahami kawaman dari kepemimpinan suami maka yang kedua adalah ketaatan dan bersegera dalam ketaatan ini judul beliau ya kita akan coba pahami apa yang beliau maksudkan nanti dalam masa lain baik beliau mengatakan istri yang berakal adalah istri yang memahami kewajibannya ia memahami bahwa ketaatan kepada suaminya adalah sebuah kewajiban jadi taat selama bukan maksiat kepada Allah wajib siapa yang wajibkan Allah subhanahu wa ta'ala ia memahami bahwa ketaatan kepada suaminya adalah sebuah kewajiban ia memahami bahwa ketaatan kepada suaminya di luar perkara kemaksiatan jadi bukan karena perintah dosa kalau perintah dosa gak boleh anda patuh dan kalau dia patuh sebab masuknya ke dalam surga mati masuk surga kena taat sama suami begitu Allah gantungkan perhatikan sabda Nabi S.A.W saya sering ingatkan setiap muslim hadith ini saya juga ingatkan istri ini penting sekali untuk dipahami jadikan ini sebagai pedoman hidup anda ini tiket VIP ke surga apa kata Nabi S.A.W kalau para istri itu sholat lima waktu gak disebutin sholat sunnahnya nih subuh, duhur, asar, maghrib, isya gak disebutin khobliya, ba'diya, duha, sholat tawbat, sholat, tahajudnya itu kalau anda kerjakan tambahan udah lima waktu saja itu pesan pertama pesan yang kedua kata Nabi S.A.W wasamat syahraha dia puasa Ramadhan dengan baik memberikan hak Ramadhan yang ketiga wahafidhat farjaha dia jaga kemaluannya tidak selingkuh hanya untuk suaminya saja yang keempat dan patuh pada suaminya semua yang diperintahkan suaminya apa yang suaminya mau iya semuanya iya selama bukan maksiat apa yang terjadi akan dikatakan kepada dia masuklah ke dalam pintu-pintu surga dari pintu mana saja yang kamu mau ini gak gampang ini saya belum pernah menemukan teman-teman ada hadith yang serupa seperti ini untuk laki-laki ini luar biasa empat hal saja solat ima waktu azan solat ini hak Allah puasa Ramadhan haknya Allah kemudian dua poin dua poin hak Allah dua poin hak suami hafidhat farjaha dia jaga kemaluannya tidak selingkuh ini hak suami hanya suaminya yang boleh letakkan kemaluannya di kemaluan dia yang lain mustahil gak ada lagi disentuh dilihat segala macam sudah gak ada yang terakhir yang keempat selalu kepatuhan sama suaminya suaminya mau apapun iya selama bukan maksiat kalau empat hal ini dua haknya Allah dua haknya suami dapat tiket VAV ke surga bodoh benar ini kalau orang tidak mau 5 waktu solat itu berapa lama 10 menit 1 solat berarti cuma 50 menit anda masih punya 23 jam plus 10 menit untuk aktivitas yang lain puasa Ramadhan yang insyaAllah akan kita masuk nanti dalam beberapa hari lagi puasa Ramadhan setahun sekali dari 12 bulan sebulan itu suami juga puasa anak-anak juga puasa kemudian tidak selingkuh sudah cukup suami anda lagi pengen ngobrol sama laki-laki pengen tatapan pengen ciuman pengen biologis suami gak ada yang lain cuma dia sendiri tidak ada poliandri dalam Islam gak boleh anda nikah pun dengan suami yang kedua kalau anda partnerkan dua-dua laki-laki tidak boleh tidak ada poliandri kalau dua-dua menolongkan sperma lalu hamil siapa ayahnya anak itu gak ada poligami beda laki-laki boleh nikah dengan beberapa wanita kalau dia tuangkan sperma disini sperma disini maka jelas ayahnya siapa anak-anak itu ada hikmah idahi yang kita harus faham dalam masalah ini kalau sesuatu yang tidak suka dalam dari pasangan atau anda harapkan bahasakan ini juga teman-teman saya tambahkan ya sesuatu yang penting sekali dalam rumah tangga komunikasi yang sehat walaupun kita jarang ketemu tapi kalau komunikasi berjalan dengan baik apa yang kita harapkan dan apa yang dia harapkan itu sangat bagus dimulai daripada hal-hal yang pekah sekali kayak masalah biologis bahasakan halal buat anda itu saya mau gaya begini saya mau kamu pakai baju ini saya mau kamu pakai begini saya mau kamu semuanya boleh yang haram dalam biologis hanya meletakkan kemaluan laki-laki di dubur wanita di dubur istri itu saja selebihnya semua boleh Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah nisa'akum harthun lakum fa'atu harthakum anna syi'tum waqaddimu li'anfusikum istri ladang kalian datangi gauli mereka ya bagaimanapun kalian mau dan dahulukan diri kalian jangan terjadi interaksi biologis walaupun cuman sekali ya kecuali anda sudah tata dengan baik karena disitu syaitan menggoda anda disini banyak orang tidak sadar pekas sekali diganggu biologisnya sama istri atau sama suaminya supaya terbuka pintu perzinahan di luar karena anda kalau sudah puas gak mungkin anda mau terganggu di luar mustahil orang kalau sudah kenyang masa mau makan lagi kan umumnya rasionalnya begitu gak mungkin maka supaya biologisnya sehat teman-teman nah ini saya sering bahasakan memang agak pekat tapi harus dibahasakan ya bahasakan apa yang anda suka ada bau badan dari suami dari istri bahasakan baik-baik maaf ya tadi ada bau ini misalnya nafas anda wahai muslim jaga hati-hati jangan sembarangan makan sehingga anda bernafas interaksi biologis ada nafas bahwa gak sedap banyak laki-laki gak mau ngomong dan ini sering saya ingatkan bagi bapak-bapak bagi laki-laki kalau saya pribadi saya langsung ngomong alasnya tidak baik atau kurang saya bahasakan supaya tidak terulang ke depannya dan itu mengganggu sekali banyak laki-laki tidak mau ngomong syaitan tunggang gitu coba lihat apa yang dijual oleh para peracur di urusan apa yang dijual oleh mereka senyumannya manjanya godaannya bau wanginya kan begitu seksinya kenapa istri gak lakukan ini jadi suami gak butuh lagi pakai baju yang paling dia suka warna yang paling dia suka tata cara biologis yang paling dia suka apapun iya lakukan saja gitu kan bahkan ulama-ulama menekankan bagian daripada adab yang baik seorang istri selalu menawarkan diri selalu menampakkan penampilan yang menarik bagi suaminya yang suaminya suka ya bukan yang dia suka karena Nabi S.A.W. bilang itu wanita di surga wanita yang kalau kau lihat padanya kau akan senang apa maknanya penampilannya sisiran rambutnya model rambutnya suami suka panjang panjangin ngapain potong saya pernah jelaskan dan saya ingatkan kembali ada diantara kerabat kami cerai sama istrinya gara-gara suaminya 15 tahun berumah tangga suka rambut panjang selalu kalau dibahasakan gak mau selalu potong pendek dia tidak suka rambut pendek dan memang termasuk sunnah Nabi S.A.W. wanita memelihara rambut sudah pernah kita bahas di bedah buku sebelum ini bagaimana itu bagian daripada hal yang dianjurkan bagi kaum wanita dan kata Nabi S.A.W. man kana lahu sya'ar fal yukrimhu siapa yang Allah karunia rambut dia harus memuliakan rambut itu rawat dia dengan baik indah itu dijual dari para pelacur-pelacur tersebut kenapa Anda kalah dengan mereka kalau suami Anda punya iman dia bersabar kalau tidak punya iman dia akan terganggu gitu kan jadi jaga ini masalah kemaluan teraksi biologis keputihan bau-bau dari kemaluan bau maaf dari dubur ini semua tidak boleh ada sebelum suami datang Anda sudah harus wangi dari ujung rambut sampai kaki semuanya dan Anda mengecek satu persatu karena itu pekaskan selalu ada parfum di dekat ranjang habis selesai interaksi biologis pun tetap Anda semprotin lagi mungkin dia masih mau ngobrol mungkin dia masih mau pelukan berbeda dan supaya kalau suami cara menasihat kalau suami bisa ngomong langsung kalau istri mungkin dia bisa menggunakan cara-cara supaya tidak menyinggung suaminya misal karena suami kan ada sifat pemimpinan tadi kita sudah bahas misal contoh dia tata parfum parfum dia di sebelah parfum suaminya dan dia menatakan jadi parfum yang kemarin punya kamu aku suka loh baunya misal atau dengan bahasa apapun padahal sebenarnya dia ingin suaminya pakai parfum itu lebih tepat kalau cara menasihati laki-laki jadi bukan dengan mengatakan pakai parfum supaya tidak bau nah itu tidak bisa bahasa-bahasa ini menyinggung perasaan laki-laki dan ini berbahaya karena dia punya sifat kawama tadi tapi maksud dan tujuan sama hanya caranya yang berbeda saja kalau istri dikatakan oleh suaminya pakai parfum itu ya aku suka biasa saja kalau perempuan lebih baik menggunakan bahasa-bahasa yang lebih lebih menyentuh gitu misalnya dia bawa diri dia ini parfum yang kemarin misalnya mas beli atau siapalah dipanggil suaminya ini kok aku suka sekali baunya jadi maksudnya tujuannya sebenarnya pakai ya aku suka tapi bahasakan mungkin dia akan pakai insyaallah itu dengan cara-cara seperti itu kemudian yang keempat dan dia mentaati suaminya selama bukan maksiat lakukan itu ini tiket apapun iya apapun iya semua iya kita kesananya ya terserah saya akan ikut gitu anda punya hajat bilang ya insyaallah tapi bisa gak setelah dari sana saya juga pengen beli ini di toko ini ya gak masalah kan begitu jadi rumah tangga itu akan sangat tenang enak nyaman kemudian ada subjudul bila mengatakan delegasi kong wanita masih di poin kedua ya masalah ketaatan dan bersegerah dalam menyambut ketaatan itu karena Allah ada subjudul disini delegasi kong wanita beli mengatakan ketahulia bahwa kewajiban utama istri terhadap suami adalah mentaatinya dalam perkara yang bukan kemaksiatan dan tidak bernilai kemudaratan jadi kok taati selama bukan kemaksiatan ketaatan ini memiliki pengaruh yang besar dalam menjernikan suasana keluarga dalam sebuah hadith tentang delegasi kong wanita disebutkan bahwa kong wanita merasa iri karena jihad berikut pahala dan rampasan perang hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki delegasi kong wanita ini mengatakan lalu apa bagian kami dari hal itu bertanya pada Nabi SAW maka kata Nabi SAW Sebenarnya pakai bukan fatha disini bukan man lakaita man lakaiti itu dicoret di bukunya diubah kena perempuan disini Sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temui bahwa ketaatan pada suami dan pengakuan terhadap hak-haknya adalah sebanding dengan hal itu hadith ini teribatkan Bazzar dan juga At-Tabarani maksudnya kan istri ini atau wanita ini datang mengatakan Ya Rasulullah kalian kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid kalian kaum laki-laki mengantar jenazah kalian kaum laki-laki mencari nafkah buat kami kalian laki-laki berperang berjihad sementara kami mengurus rumah kalian mengurus anak-anak kalian menjadi tempat syahwat karena apakah pahala kita sama maka kata Nabi SAW sampaikan kepada semua yang kutumi bahwasannya pahala kalian sama jadi jangan ke premi tugas-tugas dalam rumah tangga ya kemudian beliau mengatakan juga ketaatan kepada suami bukan berarti engkau menyanyiakan kepribadianmu sebagai perempuan dan tidak berarti pula pengakuan pada kediktatoran laki-laki jadi bukan karena dia diktator bukan karena Allah memang suruh dia jadi pemimpin karena dia kalau dihormati dia kalau dimuliakan maka dia akan respon yang sama dia akan menaungi menyayangi melindungi dan seterusnya bukan pula berarti bahwa kehidupan rumah tangga itu adalah pergulatan pertentangan dan pemaksaan pendapat tetapi ini adalah sebuah jalinan kehidupan yang prinsip dasarnya adalah toleransi karena menjalankan tugas masing-masing kalau ada subjudul beliau mengatakan raihlah hati suamimu dengan bersegera mentaatinya ini masih dalam poin nomor dua tadi ya ketaatan yang patut dan kecintaan istri kepada suami akan mengangkat kedudukannya di sisi suaminya dan mendatangkan kebahagiaan serta ketentraman bagi dirinya sendiri dan ini betul terjadi ya walaupun beliau penulis adalah seorang wanita yang berbicara saya katakan ini betul sebagai laki-laki saya jawab ini betul subhanallah kalau laki-laki itu ditaati dihormati dimuliakan yang terjadi kami dari kaum laki-laki adalah kami akan melindungi menaungi menyayangi memang begitu saya kasih contoh dan ini sering saya bilang di pengajian dan ini ada beberapa ummahat kita yang hadir di pengajian memang mengakui juga itu ya karena saya coba tanyakan kembali pada mereka pada saat hadir di pengajian saya bilang kalau seandainya kami kaum laki-laki duduk di atas sebuah kursi lalu datang istri misal suaminya mau keluar dia pakaian kos kaki dia duduk di bawah atau misalnya dia duduk aja dia tidak duduk di atas kursi dia duduk di bawah dekat lutut atau paha suaminya misalnya apakah anda sudah tahu apa yang muncul di benak kalian sebagai laki-laki kasih sayang masya Allah istri saya seperti ini yang ada penghormatan pemulihaan demi Allah itu ya jadi laki-laki itu punya kawam punya sifat pemimpin pemimpin itu kalau dimuliakan dia akan menaungi itu efeknya fahami ini baik-baik dan tidak terjadi pada istri karena istri dominan perasaan kalau misalnya istri duduk di atas kursi suaminya duduk di bawah apa yang terjadi anda tidak akan berpikir seperti laki-laki oh suami saya sayang sama saya bukan anda berpikir oh saya sudah menguasainya begitu pikiran sederhananya makanya disini kalau kita sebagaimana beliau katakan ketaatan yang patut dan kecintaan istri kepada suami akan mengangkat kedudukannya di sisi suaminya yusru akan dibuliakan oleh suami dan menantangkan kebahagiaan serta ketentraman bagi dirinya sendiri dengan begitu suami pun akan menuruti dan memenuhi segala keinginannya yang sesuai syariat kalau sudah mukanya cemberut selalu kasar mau mengatur apalah segala macam setiap minta suami pasti protes tapi subhanallah di saat suaminya puas ya maka semua akan diberikan dan saya pernah bilang ada rahasia untuk meraih hati suami gitu kan karena judulnya kan subjudulnya rahilah hati suami tiga hal dalam tubuh suami mata tatapan matanya setiap kali dia lihat sesuatu dia lihat anda lihat penataan rumah lihat warna gorden spray anak-anak semuanya yang menyukai yang dia suka dengan matanya ya maka itu sudah anda sudah punya poin penting meraih mata suami dan ini sesuai dengan hadith nabi s.a.w wanita s.a.w wanita yang kalau kulit padanya kau akan senang yang kedua perutnya makanan kesukaan dia apa misalnya dia suka suaminya tempe yaudah tempe itu selalu ada tempe goreng depan dia kerupuk selalu ada kerupuk walaupun anda buat menu yang lainnya jadi favorit dia selalu ada disitu yang ketiga kemaluannya biologisnya penuhi tadi dengan konsep-konsep yang saya bahasakannya hati-hati bau nafas bau mulut bau ketiak bau kemaluan ini pekah sekali banyak suami gak ngomong tapi setelah itu gak mau lagi interaksi biologis ada banyak gitu umuh hat kita usah saya sudah 10 tahun berumah tangga gak disentuh oleh suami coba dia bertahan sebagai istri ya istri suami juga bertahan sebagai suami tapi tidak mau interaksi biologis kenapa? pasti ada masalah disitu ya sama dengan anda kalau tidak makan makanan kenapa? anda tidak suka dihidangkan lagi pun anda tidak akan makan nah itu konsepnya coba introspeksi diri coba setelah sikat gigi yang bersih lidah juga digosok supaya hilang semua baunya pakai lagi mouthwash kumur-kumur pastikan semua ya rapi bersih makanan yang anda makan jangan sembarangan terlalu banyak goreng-gorengan atau apa boleh bukan tidak boleh tapi akhirnya membuat nafas yang keluar gak sedap tubuh anda akan dicumbuhin oleh suami nafas anda kemana-mana kalau dia lagi cumbuhin anda kan gitu akan tidak nyaman ini hati-hati bau ketiak sunnah nabi wasallam mencukur bau ketiak pakai roll on yang wangi begitu juga dengan kemaluan dicukur buluhnya sunnah nabi wasallam cukur itu sunnah nabi wasallam boleh mengatakan lima fitrah pada seorang muslim lima hal yang harus dijaga khitan sunnah laki-laki dan perempuan kemudian yang kedua memotong kuku laki-laki dan perempuan yang ketiga merapikan kumis atau memotong kumis ini bagi laki-laki yang keempat ya mencukur bulu ketiak atau mencabutnya ini bagi laki-laki dan perempuan yang kelima mencukur bulu kemaluan laki-laki dan perempuan dan kata nabi wasallam janganlah seorang suami pulang dari safar tiba-tiba membuat kejutan datang pada istrinya beritahukan dulu kata nabi wasallam agar setiap wanita itu istri siap atau sempat menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya jadi kebersihannya nabi wasallam bahasakan itu karena kalau suami tiba-tiba datang dia berantakan dia bau ini bisa berpengaruh pada kejiwaan laki-laki fahami ini wahai para muslim sehingga tidak ada lagi masalah anda dengan oh saya tidak disentuh oleh suami saya nah itu masalahnya kemudian dikatakan disebutkan dalam kata-kata mutiara kata beliau tanda kutip ya istri terbaik adalah istri yang patuh malu cerdas subur penuh kasih sedikit bicara dan lagi mulia ini kata beliau suami akan gembira suami akan sangat gembira manakala ia melihat istrinya bersegera menaatinya ia tidak bermalas-malasan dalam menunikan apa yang diinginkannya bahkan di sebagian waktu keduanya mencapai tingkatan dimana masing-masing memahami apa yang dihendaki dan difikirkan pasangannya sebelum ia mengutarakannya ini luar biasa kalau anda sudah sangat pekas selalu melakukan ketaatan pada suami anda bahkan bisa membaca dari raut wajahnya suami lagi lapar suami lagi senang suami lagi benci suami pun sama gitu kan dia bisa baca itu kasus tentang masalah istri yang peka hadith Khadijah radiyallahu anha satu hari pernah Nabi S.A.W. lagi bersama Khadijah di Mekah gitu kan kemudian pada saat itu teman-teman sekalian Khadijah menyambut Nabi S.A.W. masuk lalu Khadijah melihat dari raut wajah Nabi Nabi ini pengen mau makan tanpa tanya ini tiba-tiba Khadijah pamit baik-baik saya bisa ke belakang gak ke dapur kata Nabi S.A.W. silahkan begitu dah ke dapur Jibril datang malaikat pemimpin para malaikat alaih S.A.W. datang kepada Nabi S.A.W. lalu mengatakan wahai Muhammad sebentar lagi Khadijah akan datang membawa makanan kesukaan bekas sekali dia bisa tahu kalau Nabi S.A.W. lapar sebelum sebelum tanya karena kedekatannya pada suaminya dia mengatakan Jibril mengatakan sebentar lagi kita bawa makanan favoritmu kesukaanmu maka sampaikan karena perbuatan baiknya ini Allah kirim salam pada dia menggetar gak hati anda wahai Muslimah mendengar hadis seperti ini Allah kirim salam kepada istri yang pekah dengan kebutuhan suaminya gara-gara Allah kirim salam sama dia dan sampaikan juga salam gue kata Jibril kepadanya plus lagi sampaikan dia akan dibalas diberikan istana di surga yang tidak ada kebisingan dan kegibutan kenapa tidak ada bising karena Khadijah tidak pernah bising gak pernah ribut-ribut bertengkar angkat suara depan suami melotot gak ada itu sehingga suami selalu merasa tentram di rumah karena sambutannya senyum ramah bercanda memenuhi kebutuhan jadi suami keluar dari rumah itu membawa oleh-oleh bekal yang luar biasa membuat dia bisa tenang di luar sana sementara kalau istri adalah hadith Nabi S.A.W Nabi S.A.W mengatakan pada saat melihat ada perubahan sikap dari Aisyah kata Nabi S.A.W saya tahu kapan kau marah sama saya dengan kapan kau tidak marah kata Aisyah bagaimana itu ya Rasulullah kalau kau lagi senang kau akan mengatakan demi Tuhannya Muhammad tapi kalau kau lagi marah kau akan mengatakan demi Tuhannya Ibrahim lalu Aisyah tersenyum mengatakan betul ya Rasulullah aku tidak bisa membenci Anda tapi aku hanya bisa ya mengganti tadi nama seperti itu ya ini ada kepekaan kemudian beliau mengatakan juga bersegera dalam ketaatan adalah esensi yang sangat besar maksudnya bahwa engkau mengharapkan keridoan suamimu dan engkau berusaha meraihnya selalu buat suaminya ridok senyum gembira bahagia dekat dia ini maksudnya bahwa engkau mengetahui jalan ke surga karena Nabi SAW mengatakan siapa saja wanita yang mati dalam keadaan suaminya ridok kepadanya sudah kita jelaskan tadi ya merasa kehilangan maka ia masuk ke dalam surga ia masuk ke dalam surga kemudian ada beliau tambahkan disini riwayat sabta Nabi SAW nisa'ukum min ahlil jannah wanita kalian yang termasuk menghuni surga al-wadud yang penuh dengan kasih sayang al-walud subur al-a'ud ala zawjiha selalu saja ya lembut dengan suaminya ya setiah dengan suaminya yang kalau suaminya lagi marah maka dia pun datang sambil meletakkan tangannya di tangan suaminya sambil wanita itu berkata ini tanganku di atas tanganmu hai suamiku maksudnya aku ingin minta maaf ya aku tidak bisa tidur hingga engkorido dan hadis ini diriwayatkan oleh annasai maka ini poin yang harus di garis bawah lalu beliau juga mengatakan ketaatan adalah mata rantai yang terhubung tidak bisa satu kali saja maksudnya jika ketaatanmu kepada suami ada rusaknya berarti ketaatan-ketatan lainnya juga akan rusak maka siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya terdidik untuk senantiasa mentaati mereka dan mengetahui hak-hak mereka akan sulit sekali untuk merusak ketaatan kepada suaminya hal ini karena keberadaan suatu kerusakan dalam ketaatan yang difarbukan maka berarti ada kerusakan dalam ketaatan yang terbesar yaitu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya beliau ingin mengatakan orang sebenarnya yang sering patuh sama suami memang karena sebelum menikah patuh kepada orang tuanya ini kayak mata rantai dan juga orang yang patuh kepada orang tua lalu patuh kepada suami berarti dia patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya orang yang tidak patuh sama suami berarti ada rentetan dia tidak patuh sama orang tuanya ada rentetan tidak patuh juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang terakhir di poin nomor dua ini beliau mengatakan istri yang memahami hak suaminya itu adalah subjudul yang beliau sebutkan di sini di poin nomor dua beliau mengatakan Salman al-Faris yang menikah dengan seorang wanita Kindah dari suku Kindah ketika ia bersuah dan berdua dengannya ia mengatakan apakah aku akan mematuhi perintah-perintahku istrinya menjawab aku duduk di majlis orang yang ditaati maksudnya suami pada saat tanya kalau saya suruh sesuatu pahamu patuh gak langsung dia mengatakan aku sudah masuk sekarang di majlis orang yang wajib aku patuhi maksudnya semua perintahmu akan aku patuhi lalu beliau mengatakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya sungguh ia betul-betul memahami perintah Rasulullah subhanahu wa ta'ala maksudnya si istri ini sehingga ia pun tidak menjawab lebih daripada itu aku duduk di majlis orang yang ditaati maksudnya aku sedang bersama orang yang mau harus aku patuhi semua pertemukan aku taati ya ini engkau telah menjadi suamiku dan hakmu atasku ialah ketaatan perintahkan apa yang kau suka selamat bagi perempuan yang sedemikian itu permulaannya dalam rumah tangga maksudnya dan ini poin yang luar biasa yang harus di fahami kita tutup sampai sini teman-teman sekalian dua poin ya dari empat poin kebahagiaan cara memunculkan kebahagiaan setelah berumah tangga kita akan masuk insya Allah nanti pertemuan akan akan datang dua poin yang tersisa yaitu poin ketiga masalah pengertian niat nanti akan beliau jelaskan apa yang beliau maksudkan dan juga ada poin keempat untuk hidup yang paling bahagia lakukan ketaatan bersama-sama baik, begitu teman-teman sekalian semoga bermanfaat kepada benar-benar dari Allah wa dasar dari saya mohon dimaafkan subhanakallamah bihamdika asyadu wa laillahi laantastakiru wa atubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh